Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di Kakek Channel Bengkel Kampung Ini adalah bit injeksi ISP yang sudah HCG starter Dari yang punya Ini keluhannya katanya saat di gas Kencang Ini ada suara seperti nyendat Seperti terputus begitu Kemudian sudah langsung saya coba Sendiri ternyata memang ada Jadi saat kita gas tinggi Itu seperti ada nyendatnya begitu Pada saat gas rendah juga Tarik gas spontan Seperti ada tersendat Jadi ada terputus Bukan berbet atau ngempos Tapi seperti tersendat Seperti ada pengapian yang hilang Tapi saya yakin bukan pengapiannya Ada masalah di injeksinya Kemudian Ada informasi lain Yaitu katanya pernah ganti Pompanya begitu kata yang punya Entah dia full set Atau mungkin rotaknya saja Saya juga kurang detail Penjelasannya Yang jelas Kedua informasi itu Kita tampung saja Untuk sebagai bahan referensi Saat kita benerin injeksi itu Kemudian saya buka Saya scanner Terlihat ada memori Kerusakan Yaitu 12 dan 52 Ada kerusakan pada Injektor Dan 52 itu SKP Tapi kalau keduanya itu timbul Dalam bentuk sejarah saja Tidak sedang terjadi Itu biasanya Yang bermasalah itu justru dari sininya Kedua relai ini Kedua relai ini kotor Atau mungkin rusak Maka aliran yang ke injektor Dan ke SKP ini terkadang terganggu Sudah saya bongkar Ternyata memang kotor keduanya Saya bersihkan kaki-kakinya Saya pasang lagi Saya coba jalan Tidak timbul Berarti Untuk Masalah DTC nya Atau memori Kerusakannya ini Masalahnya dari situ saja Untuk sensornya sendiri Tidak saya cek Tetapi Sudah tidak timbul Berarti kan sudah fix Masalahnya ada di Kaki-kaki relai yang kotor saja Begitu Ini sering ya Jadi Memang umum sekali terjadi Apalagi Posisinya dia di bawah Dilewati arus yang besar Sering sekali dia Berjamur Atau kotor Atau dia ngepong Seperti terbakar Begitu Itu yang sering terjadi Seperti itu Oke Nah dari segi relai sudah selesai Kemudian Saya cek Datanya Tadi saya Coba Hidupkan mesinnya Datanya seperti ini Teman-teman bisa lihat Nah itu adalah data Pada saat sebelum Saya bersihkan injektornya Kemudian setelah Saya bersihkan injektornya Seperti ini Kita coba saja Untuk Bukaan injektor Ini masih tetap Di angka 3, ya Dari awalnya 3, sekian Saya pikir Karena injektor kotor Setelah saya bersihkan Ternyata masih 3 lebih Ini sudah saya Reset Datanya Cuma perbedaannya Untuk RPM Jadi saya belum Pegang yang lain RPMnya tadi Sudah ada di angka 13 ribu Sekian Nah sekarang turun Setelah dibersihkan Injektornya itu Turun menjadi 10 atau 11 RPM Berarti memang ada perubahan Berarti memang Injektornya ini ada sedikit kotor Nah untuk filter injektor Tadi saya ganti sekalian Seperti ini Datanya teman-teman bisa lihat Untuk injektor masih tetap di angka 3,7 3,7 sekian Nah untuk normalnya Ini di angka 2, ya 2,6 2,7 2,8 Begitu Itu ideal Kemudian terlihat Dari segi sensor O2 Atau Sensor yang bisa Mendeteksi keborosan Di sini terlihat Warna merah Merah itu artinya Dia terlalu boros Kalau hijau Biasanya dia terlalu irit Nah lebih jelasnya Kita bisa lihat Ke grafik Saja Nah seperti itu Kalau dia di bawah Di bawah garis hijau Itu terlalu irit Kalau di atas garis merah Itu terlalu boros Semua ini tidak terlihat Karena mungkin di atas Batasan Saya coba Rubah Batasannya Kita lihat Rubah grafiknya Nah seperti ini Dia di angka 1,1 volt lebih Makanya dia tidak terlihat Di scanner tadi Di grafik tadi Ada di angka itu Seharusnya dia terlihat Naik turun Naik turun terus Begitu Tapi bukan lagu itu Naik turun Oke Berarti ada indikasi Keborosan Tadi yang sudah Saya kerjakan Ini baru Service Atau Pebersihkan injektornya Kemudian untuk Full pumpnya Saya cek sekalian Karena katanya Diganti Ternyata Bagus Masih berada di angka 3 bar Jadi normal Meskipun ada suaranya Ada suaranya Nah begitu Itu kadang-kadang Kalau Rotak yang tidak asli Begitu Jadi sepertinya memang Rotaknya saja yang diganti Karena Cari rotak yang original Tidak ada ya Adanya full set Satu set Nah sekarang Untuk scanner ini Kita hanya bisa melihat data Terkadang kita Tidak bisa melihat Kerusakannya Secara langsung Tapi kita sendiri Yang simpulkan Nah apa-apa saja Yang bisa menyebabkan Konsumsi menjadi boros Seperti ini Saya belum lihat filternya Nah paling sering ini Dia dari filter udaranya Kita coba lihat saja Seperti ini Nah ini kotorannya Sudah Banyak sekali Nah kotoran-kotoran ini Yang bisa Menghambat Laju Udara yang masuk Sehingga Menyebabkan AFR Atau air fill ratio Perbandingan udara Dengan bensin ini Menjadi terlalu Tinggi Bensinnya Maksudnya ya Oke Nah untuk Filter semacam ini Ini sebenarnya Tidak disarankan Untuk dibersihkan Dengan cara disemprot Cara membersihkannya Umumnya Termasuk Seperti ini saja Tetapi terlihat Dari kondisinya Ini memang Sudah Waktunya ganti Kita ganti sekalian Oke Kita kembali Ke scanner Kita riset Saja lagi Oke Sudah berhasil ya Oke Kita ke data Terus kita hidupkan Mesinnya Selamat menikmati Kita lihat Sensor 2 nya Masih tetap Masih tetap Di atas Rata-rata Mode ketinggian Tidak bergerak Kita biarkan dulu Sebentar Ada yang salah Masih ada yang Masih ada yang Belum benah Saya coba Putar Air skrunya Saya turunkan RPM Injektor Malah naik Sensor 2 nya Bisa Misalkan Injektor Tetap Oke Kita cari dulu Penyebab Sensor O2 nya Ini tetap terlihat Boros Mode ketinggian Tidak bisa turun Mode ketinggian Tidak bisa hilang Seharusnya Kalau digas Dia hilang Kita lihat Apakah ada sensor Yang bermasalah lagi Tidak ada Sejarah Tidak ada Oke kawan Ternyata untuk motornya ini Cuma Pengen dibawa jalan-jalan dulu Setelah saya Bawa jalan sebentar Ternyata datanya Sudah seperti ini Untuk Injektor nya Dia sudah di angka 2,2,4,5 Begitu ya Ini Durasi Injektor yang Sudah cukup ideal Kemudian kita Perhatikan juga Untuk Sensor O2 Ini Sudah berada di Warna hitam Atau sudah ada di Dalam kurva Yang seharusnya Oke ya Untuk Sensor O2 ini Memang lari-lari Tidak bisa stabil Karena Tiap Pembakaran ini Berbeda-beda Kadang dia Ngambilnya pun Berbeda Tapi secara Keseluruhan Dia sudah berada Di bawah Garis aman Begitu ya Di atas Angka 0,2 Di bawah Angka Pierogi 8,8 Jadi Masih aman Kita kembali Untuk AFR Segitu Sekitar 14 Kemudian Turun sedikit Tidak apa-apa Oke Kemudian untuk Mode ketinggian ini Pada saat Mesin hidup Memang Seperti ini Tidak ada Terdeteksi Cuma kalau Digas Kadang-kadang Dia mau Sudah di angka 1 Kalau untuk Sensor O2 Dia ada Merah-merahnya Sekali-sekali Itu masih Terbilang wajar Tidak apa-apa Jadi kesimpulannya Tadi Setelah Di reset Untuk Mesin ini Berpatokan Kepada Dia berpatokan Kepada Mode Standarnya Jadi Nilai Yang Sudah Ditanamkan Atau Data-data Yang sudah Ditanamkan Di dalam ECM itu Kemudian setelah Dipakai buat jalan Baru dia Mengkoreksi Atau dia Mengumpulkan data Kira-kira Lebih tepatnya Dimana Mohon maaf Karena saya Untuk Menghidupan motor Harus Saya naikin Soalnya Tidak ada Standar Duanya Mohon maaf Mudah-mudahan Bisa dipahami Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Kukuh Kira-kira